Meng Ao tampaknya mengerti apa yang dimaksud Ling Xiao. Ia tersenyum dan berkata, Tuan muda, bukankah itu hanya lengan dan kaki? Itu tidak memengaruhi kami sama sekali. Yang terpenting adalah Anda aman. Meng Ao dan Liu Xiongfei juga merasakan gelombang energi mengerikan di makam kekaisaran dan khawatir terhadap keselamatan Ling Xiao. Sekarang setelah mereka melihat Ling Xiao aman dan sehat, mereka merasa lega. Paman Meng, Paman Liu, aku telah membunuh penjahat yang menyebabkanmu kehilangan lengan dan kakimu. Orang-orang dari Sekte Wanshou tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Dia lalu menceritakan apa yang terjadi di makam kekaisaran. Mau Uji adalah pemimpin dunia bawah. Tidak heran kami tidak dapat menemukan jejak dunia bawah. Namun Tuan Muda sekarang memiliki kekuatan untuk menantang seorang kultifator alam mulia. Ini luar biasa. Bakat Tuan Muda bahkan lebih jahat daripada bakat Tuan. Liu Xiongfei berseru. Matanya penuh kegembiraan. Tanpa disadari, pemuda ini telah berkembang ketingkatan seperti itu. Dia hampir setara dengan Ling Zen. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Paman Meng, Paman Liu, jangan khawatir. Aku punya cara untuk mengembalikan lengan dan kaki yang hilang. Ling Xiao teringat pada buah persik keabadian yang diperolehnya di Tanah Rahasia Delapan Tandus. Pohon persik keabadian adalah akar spiritual teratas. Pohon itu memiliki vitalitas yang sangat besar dan dapat memulihkan anggota tubuh yang patah. Pohon itu memiliki efek ajaib. Benar-benar. Meng Ao dan Liu Xiongfei saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka mengira tidak ada harapan, tetapi saat mendengar kata-kata Ling Xiao, mereka menjadi bersemangat. Lagipula, jika mereka bisa memulihkan lengan dan kaki mereka, mereka akan memiliki harapan untuk meningkatkan seni bela diri mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa memasuki alam surgawi. Benar sekali. Kali ini, aku mendapatkan beberapa barang bagus di Tanah Rahasia Delapan Tandus. Itu bisa digunakan dengan baik. Ling Xiao tersenyum dan berjalan menuju kediaman Raja Iblis bersama yang lainnya. Tempat di mana Leng Feng berkultivasi dijaga oleh para prajurit dari Kam Harimau. Niat pedang yang mengerikan itu begitu kuat sehingga Ling Xiao merasa kagum. Dia tidak menyangka garis darah pedang langit Leng Feng begitu murni. Akan tetapi, dilihat dari derajat kondensasi niat pedang, Leng Feng seharusnya segera keluar dari pengasingannya. Leng Feng telah mengasingkan diri selama hampir sebulan sekarang. Ling Xiao juga ingin tahu kekuatan mengerikan macam apa yang akan dilepaskan Leng Feng setelah garis darah pedang surgawinya terbangun sepenuhnya. Guru Jiao Mu dan Li Ling masih pingsan. Grandmaster Jiao Mu dan Li Ling tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Aura mereka sangat lemah, dan wajah mereka sepucat kertas. Sebagian besar meridian mereka rusak, dan tubuh mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka mengandalkan kekuatan pil penyembuh untuk mempertahankan hidup mereka, tetapi mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tatapan mata Ling Xiao langsung berubah serius. Dunia bawah sungguh kejam. Ekspresi Ling Xiao dingin. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Grandmaster Jiao Mu dan Li Ling telah terluka oleh orang-orang dari dunia bawah. Kekuatan aneh dari dunia bawah itu hanya dimiliki oleh para pembunuh dari dunia bawah. Para pembunuh itu semuanya bercokol didantian Grandmaster Jiao Mu dan Li Ling, menyerang seluruh tubuh mereka. Saat itu, kekuatan dunia bawah terlalu mengerikan. Jika Penatua Li Ling tidak mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh sejumlah besar pembunuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wajah Liu Xiongfei dan Meng Ao juga dipenuhi kemarahan saat mereka berbicara perlahan. Ling Xiao mengangguk, tatapannya dalam. Ia siap menyelidiki jiwa Mou Ji dan yang lainnya. Mungkin masih ada beberapa rahasia yang belum ia temukan. Ledakan Ling Xiao menyerang dengan telapak tangannya, dan sekuntung teratai emas melayang di kehampaan, memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke arah tubuh Grandmaster Jiao Mu dan Li Ling. Meskipun kekuatan aneh dari dunia bawah sangat kuat, bagaimana mungkin ia dapat menandingi teratai emas pemakan langit? Mereka semua dimurnikan oleh teratai emas pemakan langit, sepenuhnya menghilang ke dalam meridian keduanya. Ling Xiao menggunakan energi vitalnya sendiri untuk melindungi meridian jantung Li Ling dan Grandmaster Jiao Mu. Setelah menstabilkan kekuatan hidup mereka, dia menghela nafas lega. Paman Meng, siapkan ruang rahasia untukku. Aku ingin membuat pil penyembuh. Ling Xiao berkata perlahan. Dia siap menggunakan buah roh persik abadi sebagai bahan utama untuk memurnikan pil harta karun persik abadi. Tidak hanya dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh Liu Xiongfei dan Meng Ao, tetapi juga dapat menyembuhkan luka Grandmaster Jiao Mu dan Li Ling secara menyeluruh. Baiklah. Meng Ao mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Ling Xiao tiba di ruang rahasia, siap untuk memurnikan pil. Ling Xiao telah memadatkan roh primordial Marsial Dao miliknya, dan kekuatan mentalnya setara dengan seorang Grandmaster Alkimia tingkat rendah. Ini berarti bahwa Ling Xiao bahkan dapat memurnikan pil dao tertinggi. Pil harta karun persik abadian hanyalah pil harta karun yang tak tertandingi, jadi tidak sulit bagi Ling Xiao untuk memurnikannya. Weng. Kuali Enam yang melayang keluar dari cincin panjang umur, memancarkan cahaya spiritual yang cemerlang. Kuali Enam yang hanyalah harta karun tingkat menengah, jadi masih sedikit kurang bagi Ling Xiao. Namun, dengan kekuatan mental Ling Xiao, ia yakin dapat memurnikan pil harta karun persik abadi dengan kuali Enam yang. Pil harta karun persik abadi sebenarnya memurnikan zat misterius di dalam buah roh persik abadi, jadi hanya butuh selusin ramuan spiritual tambahan. Tidak perlu mengumpulkannya. Buah roh persik keabadian berwarna emas seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangan Ling Xiao, memancarkan cahaya yang menyelaukan dan aroma yang harum. Pil harta karun persik abadi ini bukan hanya pil penyembuh bermutu tinggi, tetapi juga dapat meningkatkan bakat bela diri seseorang. Pil ini juga sangat berguna bagi para murid sekte panjang umur. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berpikir dalam hati. Pil harta karun persik abadi adalah zat misterius yang terkandung dalam buah roh persik abadi. Dari segi efek, pil ini secara alami jauh lebih baik daripada mengonsumsi buah roh persik abadi saja. Ledakan. Api sejati yang memakan itu memancarkan cahaya yang menyelaukan, yang langsung menyelimuti kuali Enam yang. Aura yang menyala-nyala menyebar, dan mata Ling Xiao menjadi fokus saat ia mulai memurnikan pil harta karun persik abadi. Memanaskan lebih dulu kuali, mengekstrak saripati ramuan spiritual, menutrisi pil. Semua ini dilakukan dengan lancar oleh Ling Xiao, tanpa kesulitan apapun. Beberapa jam kemudian, ketika kuali Enam yang memancarkan cahaya yang menyelaukan, sembilan pil berbentuk bulat sempurna terbang keluar, memancarkan cahaya misterius. Mereka melompat sedikit di kehampaan, dan spiritualitas mereka sangat kuat. Mata Ling Xiao berbinar saat ia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Dalam sekejap, sembilan pil harta karun persik abadi mendarat di tangannya. Merasa bahwa masing-masing pil harta karun persik abadi bermutu tinggi, mata Ling Xiao menunjukkan sedikit rasa puas. Dengan pil harta karun persik abadi ini, Luka Meng Ao, Liu Xiongfei, Master Jiao Mu, dan Li Ling akan sembuh dengan cepat. Kultivasi mereka bahkan akan meningkat. Selanjutnya, mari kita lihat dari mana datangnya apa yang disebut dunia bawah ini. Mata Ling Xiao berbinar saat ratai emas pemakan surga melayang di depannya. Dia bisa melihat bahwa jiwa Mouji dan kawan-kawan sedang ditekan di dalam. Dari dahi Ling Xiao, jejak energi roh primordial muncul, mencoba menemukan informasi yang diinginkannya dari jiwa mereka. 312. Weng! Teratai emas pemakan langit bersinar terang, dan untayan cahaya kemasan melilit jiwa-jiwa itu. Lebih jauh lagi, ada jejak energi misterius yang mulai mengekstraksi ingatan dalam jiwa-jiwa itu. Orang biasa, bahkan para ahli alam mulia yang telah memadatkan roh primordial jalur bela diri mereka, tidak akan berani menyerap ingatan orang lain. Roh primordial mereka mudah menjadi tidak murni dan memengaruhi jalur bela diri mereka di masa mendatang. Namun, Ling Xiao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Teratai emas pemakan langit dapat memurnikan segalanya dan menghilangkan jejak asal dalam jiwa. Oleh karena itu, meskipun Ling Xiao sedang memeriksa ingatan mau uji dan yang lainnya, hal itu tidak memengaruhi kemurnian roh primordialnya. Kenangan para pembunuh itu bagaikan adegan yang perlahan muncul dalam pikiran Ling Xiao. Dari kelahiran, kultivasi, pernikahan, dan bahkan saat-saat menjelang kematian mereka, semuanya terlihat jelas oleh Ling Xiao. Dunia bawah ini begitu misterius. Ling Xiao sedikit mengernyit. Ia melihat bahwa para asasin tingkat emas di alam master, dan bahkan asasin tingkat surga di alam surgawi, telah diserap ke dalam dunia nether, tetapi mereka hanya menerima tugas dan menerima komisi untuk membalas dendam. Selain itu, mereka akan dikendalikan oleh dunia nether dengan metode rahasia, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui asal-usul dunia nether. Meskipun ingatan jiwa mereka rumit, hanya ada sedikit informasi berguna tentang dunia bawah. Kaca Setelah ingatan para pembunuh diekstraksi oleh Ling Xiao dan disapu oleh teratai emas pemakan langit, ingatan mereka langsung hancur dan berubah menjadi energi paling murni. Energi tersebut disempurnakan oleh teratai emas pemakan langit dan diintegrasikan ke dalam roh primordial Ling Xiao, secara bertahap memperkuatnya. Tatapan Ling Xiao akhirnya tertuju pada jiwa Mouji. Jiwa adalah eksistensi yang sangat ilusif yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ia hanya dapat menjadi nyata setelah mengembun menjadi roh primordial. Oleh karena itu, hanya roh primordial Marsial Dao Ling Xiao yang dapat merasakan jiwa Mouji. Sosok itu adalah sosok ilusi hitam dengan wajah yang ganas. Sosok itu tampak persis seperti Mouji, dan menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Namun, kekuatan jiwanya terlalu lemah. Ia terikat oleh teratai emas pemakan langit dan tidak dapat melepaskan diri. Weng! Jejak kekuatan roh primordial turun dan mulai mengekstraksi ingatan jiwa Mouji. Ia ingin mengetahui rahasia sebenarnya dari dunia bawah dari mereka. Ling Xiao mendapat firasat bahwa dunia bawah pasti mengincar sesuatu yang besar karena mereka berani mengingini Nadi Naga 8 kehancuran. Akan tetapi, saat Ling Xiao tengah mengekstraksi ingatan Mouji, sebuah energi besar dan kuat tiba-tiba terbangun dalam jiwa Mouji. Gemuruh! Jiwa Mouji langsung hancur berkeping-keping. Di dalam kehampaan yang tak terbatas, sesosok-sosok dengan aura yang mengerikan tampak muncul. Matanya seperti kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura hantu yang sangat kuat. Seolah-olah dia adalah raja hantu dari kedalaman neraka. Siapa kamu? Beraninya kau membunuh murid sekte Neterwardku? Suara dingin terdengar. Siluet itu sebenarnya terbentuk dari kekuatan roh primordial. Dia langsung terbang di udara dan melesat ke dahi Ling Xiao dengan niat membunuh yang dingin. Dia ingin menghancurkan roh primordial Ling Xiao. Hanya sebuah jejak jiwa esensi yang berani bersikap kejam kepadaku. Cahaya tajam melintas di mata Ling Xiao. Roh primordial jalan bela diri di lautan kesadarannya duduk bersila di kehampaan, menerangi langit dan bumi. Kekuatan yang besar dan tak tertandingi menekan sosok itu. Gemuruh! Meskipun sosok itu kuat, itu adalah tanda roh primordial dari seorang ahli. Setiap jiwa biasa akan hancur karenanya. Namun, dia tidak menyangka Ling Xiao telah memadatkan roh primordial jalan bela diri. Tiba-tiba, lautan kesadaran Ling Xiao sedikit bergetar. Sosok itu langsung tertekan. Terlebih lagi, teratai emas pemakan langit muncul dan melahap sosok itu. Roh primordial jalan bela diri di alam Grandmaster. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Suara terkejut terdengar dari sosok itu. Namun, Ling Xiao tidak memberinya kesempatan. Kekuatan melahap yang dahsyat dari teratai emas pemakan langit meledak dan menelan sosok itu dalam sekejap. Itu sebenarnya Sekte Neterward. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keseriusan. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar tentang Sekte Neterward. Sekte Neterward adalah salah satu dari lima tanah suci bela diri yang agung di delapan daerah terpencil. Itu juga merupakan tanah suci bela diri yang paling misterius. Sebelumnya, di pegunungan binatang buas yang menakutkan, mereka telah berkomplot melawan permaisuri Suan Agung, Jiveik Suan, dan bahkan memulai pemberontakan di kerajaan kuno Suan Agung. Siapa yang menyangka kalau identitas sebenarnya dari Sekte Dunia Bawah sebenarnya adalah Sekte Neterward? Sekte Dunia Bawah dan Sekte Dunia Bawah memang berasal dari asal yang sama. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk Vena Naga Desolasi Besar. Pemberontakan yang dimulai Sekte Dunia Bawah di kerajaan kuno Suan Besar mungkin juga untuk Vena Naga Suan Besar. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Mau uji pastilah sosok penting di Sekte Neterward. Kalau tidak, mustahil bagi seorang ahli alam mulia untuk meninggalkan jejak roh primordial di jiwanya. Meskipun dia tahu bahwa Sekte Dunia Bawah adalah Sekte Neterward, masih menjadi misteri mengapa mereka berkomplot melawan Nadi Naga. Ling Xiao samar-samar merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat penting yang harus dia cari tahu. Jauh dari kerajaan kuno kehancuran besar, ada pegunungan besar yang diselimuti kabut kuning sepanjang tahun. Pegunungan itu dipenuhi aura hantu. Ada banyak istana hitam, dan bahkan ada pasukan budak hantu dan kerangka. Mereka berjalan keluar dari pegunungan dan berbaris untuk melatih prajurit mereka. Ada bebatuan hitam di sekelilingnya, dan ada sebuah danau kuning besar di tengah pegunungan itu. Danau itu memancarkan aura misterius. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul dari danau kuning. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Lelaki tua itu tampak sangat aneh. Ia dikelilingi oleh aura hantu. Ia mengenakan topeng yang ganas di wajahnya, dan matanya yang cekung tampak seperti ada api hantu yang menari-nari di dalamnya. Siapapun yang melihatnya akan menggigil ketakutan. Mo Woo Ji, sudah mati. Suara tua dan serak terdengar, dan fluktuasi aneh menyebar. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, puluhan sosok berjubah hitam terbang melintasi langit. Jubah hitam itu dihiasi bentuk kerangka. Itu menakutkan dan mengerikan. Puluhan sosok berjubah hitam itu memiliki aura yang kuat. Wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi mata mereka dingin dan tanpa emosi. Mereka berdiri di sisi danau kuning dan membungkuk kepada lelaki tua bertopeng itu. Salam, tetua tertinggi. Tubuh lelaki tua bertopeng itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Matanya tampak menyemburkan api kemarahan berwarna hitam, seolah-olah hendak membakar kehampaan. Mo Woo Ji adalah penerusku. Aku ingin melihat siapa yang berani menggagalkan rencanaku. Kali ini, aku akan membuat semua orang di kerajaan kuno kehancuran besar membayarnya dengan nyawa mereka. Pria tua bertopeng itu berdiri. Aura hantu melonjak di sekujur tubuhnya. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap dan serigala melolong. Aura mengerikan yang menyapu langit dan bumi menyebar. Di puncak gunung di kejauhan, ada istana hitam yang megah. Seorang pemuda yang sangat aneh perlahan membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya yang indah. Apakah si sampah Mo Woo Ji itu sudah mati? Satu ancaman berkurang. Tempat itu akan segera terbuka. Saat aku menguasai teknik ilahi, aku akan menghancurkan semua jenius di delapan kehancuran dan menjadi penguasa dunia nether. Dewa Matahari, Dewa Bulan, Putra Naga, Orang Suci dan Ogyok. Aku tidak sabar. 313. Ling Xiao tidak tahu apa yang terjadi di sekte dunia bawah. Dia meninggalkan ruang batu dan memberikan ramuan persik kepada Meng Ao dan Liu Xiongfei. Dia juga memberikan satu kepada Master Jiaomu dan Li Ling. Tuan muda, Anda sudah bisa memurnikan ramuan tingkat tertinggi. Ini, ini luar biasa. Liu Xiongfei dan Meng Ao tidak percaya ketika mereka melihat ramuan persik keabadian di tangan mereka. Ling Jue Chen dan Guru Spiritual Matahari Murni adalah dua guru alkimia kelas tertinggi di seluruh kerajaan kuno tandus besar. Ling Xiao baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah menjadi guru alkimia kelas tertinggi. Itu seperti mimpi bagi mereka. Paman Meng, Paman Liu, ambillah. Ramuan persik ini memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Ramuan ini juga dapat meningkatkan fondasi marsial Dao Anda. Ramuan ini bahkan dapat membantu kultifasi Anda. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Oke. Meng Ao dan Liu Xiongfei menganggup dengan gembira. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka segera menemukan ruang rahasia dan bersiap untuk memurnikan ramuan persik. Setelah Ling Xiao memberikan ramuan persik kepada Master Jiao Mu dan Li Ling, mereka melihat cahaya kemasan yang menyilaukan menyelimuti mereka. Esensi kehidupan agung mengalir deras dan perlahan memperbaiki meridian di tubuh mereka. Ada juga semacam kekuatan kelahiran kembali yang membuat fisik mereka mengalami perubahan ajaib. Berdengung. Gumpalan zat misterius dari pitch elixir memasuki tubuh mereka. Master Jiao Mu dan Li Ling diselimuti cahaya yang menyilaukan. Luka-luka mereka mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Perubahan ini berlangsung selama dua jam. Ketika Master Jiao Mu dan Li Ling membuka mata mereka, aura yang kuat mulai menyebar. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Kultivasi Master Jiao Mu telah mencapai puncak alam Grand Master tingkat ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari alam surgawi. Li Ling juga telah membuat kemajuan besar. Dia telah menembus alam surgawi tingkat ke-2. Esensi pedang di sekitarnya menjadi lebih murni dan lebih padat. Terima kasih, Sein. Terima kasih, Guru. Li Ling dan Jiao Mu membungkuk pada Ling Xiao. Mata mereka penuh dengan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa itu semua berkat Ling Xiao. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan hidup, apalagi pulih dari luka-luka mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Terima kasih kembali. Kita semua berada di pihak yang sama. Ngomong-ngomong, kali ini aku melibatkanmu. Aku tidak menyangka sekte seribu binatang dan dunia bawah begitu gila. Ling Xiao menghela nafas dan berkata, Apa yang kau bicarakan, Putra Suci? Kultivasiku masih terlalu lemah. Aku bahkan tidak bisa menghentikan beberapa pembunuh peringkat langit. Namun, dunia bawah ini sangat rahasia. Mereka bersembunyi di kegelapan. Sungguh menyusahkan. Putra Suci, kau harus berhati-hati. Mata Li Ling menampakkan sedikit rasa malu saat dia berbicara dengan serius. Hahaha, tetuali. Terdengar tawa dari luar, Meng Ao dan Liu Xiongfei juga telah keluar dari pengasingan. Lengan dan kaki mereka telah tumbuh, dan temperamen mereka telah menjadi lebih kuat. Selain itu, kultivasi mereka telah meningkat, mencapai puncak tingkat ke-9 alam Grandmaster. Mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki alam makhluk surgawi. Meng Ao dan Liu Xiongfei menatap Ling Xiao dengan penuh rasa terima kasih. Mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka setiak kepada Ling Shen. Sekarang, mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka demi Ling Xiao. Menghancurkan dunia bawah. Membunuh Raja Harimau. Apa yang terjadi saat kita tidak sadarkan diri? Sepertinya kita kehilangan pertunjukan yang bagus. Li Ling dan Master Jiao Musaling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Ketika Liu Xiongfei dan Meng Ao memberitahu mereka apa yang terjadi setelah mereka pingsan, mereka memandang Ling Xiao dengan terkejut dan tidak percaya. Pertumbuhan Ling Xiao terlalu cepat. Mereka tidak menyangka kekuatan Ling Xiao berubah drastis setelah kembali dari zona rahasia delapan tandus. Sekarang, dia bahkan bisa membunuh seorang ahli alam surgawi. Di makam kekaisaran, dengan bantuan garis keturunan naga, dia bisa meledak dengan kekuatan seorang ahli alam mulia. Ling Xiao yang seperti ini membuat mereka merasa asing, tetapi mereka juga merasa sangat gembira. Putra Santo, kau benar-benar monster. Ketika pertama kali datang ke kota kekaisaran, kamu hanya berada di alam naga dan harimau. Dalam sekejap mata, kamu berhasil menembus alam Grandmaster dan memiliki kekuatan tempur yang dapat mengalahkan ahli alam surgawi. Sepertinya aku pun mungkin bukan tandinganmu, anak suci. Li Ling berkata sambil tersenyum pahit. Dia merasakan kekalahan di hatinya. Pedang langit Li Ling juga merupakan seorang jenius tak tertandingi dari kerajaan kuno tandus besar. Ia telah membangkitkan garis darah pedang langit. Semangat pedangnya tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Namun, saat ia menghadapi Ling Xiao, ia juga merasakan banyak tekanan. Ling Xiao tersenyum tipis. Kekuatan tempurnya saat ini memang telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan sebelum ia memasuki tanah rahasia Bahhuang. Dengan keterampilan rahasia pemakan surga, keterampilan rahasia naga leluhur, keterampilan rahasia teleportasi teknik ilahi tujuh batas, dan pedang pemakan surga dari kehidupan sebelumnya, kecakapan pertempuran Ling Xiao tidak bisa lagi dijelaskan oleh basis kultifasinya. Tentu saja, Ling Xiao tahu alasan utamanya. Itu karena Eighth Desolation Region adalah tempat yang kecil, dan bahkan tidak memiliki banyak ahli di Noble Realm, apalagi ahli Monark Realm dan Supreme Exalt yang terkenal di seluruh dunia. Di benua Dewa Perang yang jauh, disanalah para jenius sejati berkompetisi. Ada berbagai macam Raja Muda, Paragon Muda, dan bahkan Dewa Bawaan. Mereka bahkan menguasai seni bela diri Kelastian dan seni bela diri Paragon. Orang-orang seperti itu disukai oleh langit dan bumi. Disanalah Ling Xiao akan bertarung. Ledakan. Pada saat ini, aura yang kuat melesat ke langit, menyebabkan bumi sedikit bergetar. Seluruh istana Raja Iblis diselimuti oleh kipedang yang luas, kuno, dan mendominasi. Kehendak surga bagaikan pedang, dan kekuatan ilahi bagaikan neraka. Pedang surgawi bencana segudang ditambahkan ke tubuh. Itu adalah aura tajam dan mendominasi yang berasal dari garis keturunan. Garis keturunan pedang surgawi telah bangkit. Leng Feng keluar dari pengasingannya. Hahaha. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh dengan harapan saat dia berjalan keluar ruangan. Li Ling dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mereka buru-buru mengikutinya keluar. Mereka juga ingin melihat seberapa mengerikan garis keturunan pedang surgawi bagi Ling Xiao sehingga sangat menghargainya. Terutama Li Ling. Dia memiliki garis darah pedang surgawi, sementara Leng Feng memiliki garis darah pedang surgawi. Dia tentu saja ingin bersaing dengan Leng Feng. Sejak zaman dahulu, pedang adalah raja dari semua senjata, dan Golok adalah nenek moyang dari semua senjata. Kultifator pedang dan kultifator Golok adalah dua tipe seniman bela diri terkuat. Oleh karena itu, ketika pembudidaya pedang dan pembudidaya pedang Golok bertemu, pastilah terjadi pertempuran. Ledakan. Halaman kecil tempat Leng Feng berkultivasi dalam pengasingan tampaknya telah disapu oleh jutaan cahaya pedang. Itu benar-benar berubah menjadi reruntuhan. 314. Pedang itu memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, menyebabkan kekosongan bergetar dan beriak. Esensi pedang yang sangat murni memenuhi udara, memancarkan aura kuno dan mendominasi. Leng Feng tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, menjadi pusat alam semesta. Garis keturunan pedang surgawi telah sepenuhnya terbangun. Alam Grandmaster Level 6. Lumayan. Ada ekspresi kekaguman di mata Ling Xiao. Penampilan Leng Feng sudah melampaui ekspektasinya. Tampaknya garis darah pedang surgawi Leng Feng lebih murni dan lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Berdengung. Leng Feng tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya setajam pedang, menembus kehampaan yang tak berujung. Putra Suci, ambillah pedang ke-10 Asura milikku. Suara Leng Feng menggema, disertai dengan aura pedang yang tak tertandingi. Cahaya pedang di atas kepala Leng Feng langsung berubah menjadi putih seperti salju, seperti sungai perak yang turun dari langit, turun ke arah Ling Xiao. Meng Ao, Liu Xiong Fei, dan Master Jiao Mu dikejutkan oleh semangat bertarung yang kuat dan esensi pedang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Pedang ke-10 Asura. Besar. Mata Ling Xiao berbinar, Asura Saberskill awalnya memiliki 8 pedang, sebuah teknik bela diri kelas hitam yang tak tertandingi. Kemudian, Leng Feng memperoleh pedang ke-9 dan menjadi teknik bela diri kelas bumi rendah. Ling Xiao tidak menyangka Leng Feng akan memperoleh pedang ke-10 setelah kebangkitan garis darah pedang surgawi. Kekuatan tak terkalahkan yang mampu menghancurkan segalanya itu membuat Ling Xiao merasakan sedikit ancaman. Namun, itu hanya ancaman kecil. Ketika cahaya pedang yang tak tertandingi turun dari langit, Ling Xiao melancarkan gerakan. Sebuah pukulan sederhana dilancarkan. Ledakan. Petir emas menyambar dan meledak di kehampaan. Tinju Ling Xiao bagaikan gunung dewa kuno, mengandung kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi, disertai dengan kekuatan naga misterius. Meskipun Ten Saberskill sangat kuat, namun tetap saja meledak di bawah pukulan Ling Xiao. Cahaya ilahi yang tak tertandingi menyapu ke segala arah. Tubuh Leng Feng sedikit gemetar, dan dia mundur selusin langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia mengira setelah membangkitkan garis darah pedang surgawi dan memahami jurus pedang ke-10, ia akan mampu melawan Ling Xiao. Namun, ia tidak menyangka akan dikalahkan dengan mudah. Terlebih lagi, Leng Feng dapat merasakan bahwa Ling Xiao hanya menggunakan kekuatan fisiknya dalam pukulan itu. Dia tidak menggunakan qigangnya. Kalau tidak, Leng Feng tidak akan bisa dipukul mundur semudah itu. Putra Suci, aku tidak menyangka bahwa aku masih belum sebanding denganmu setelah membangkitkan garis darah pedang surgawi. Tampaknya perjalanan Putra Suci ke alam mistik ke-8 yang sunyi kali ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Leng Feng berkata sambil tersenyum pahit. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia mengira bahwa dirinya sudah dianggap monster karena berkultivasi menyendiri selama sebulan dan menerobos dari LV-1 ke LV-6 alam Grandmaster. Sebelumnya, Ling Xiao hanya berada di level ke-3 alam Naga dan Harimau. Sekarang, dia sudah berada di level pertama alam Grandmaster. Garis keturunan Skyblade-mu sangat murni. Dari segi kekuatan tempur saja, kekuatan tempurmu saat ini tidak kalah dengan si Skyfall. Namun, potensimu lebih besar darinya. Meskipun pedang ke-10 Asura kuat, sebanding dengan seni bela diri kelas bumi tingkat menengah, itu masih terlalu lemah. Ling Xiao tersenyum tipis. Dengan kemampuan bertarungnya saat ini, jika si Tianluo berdiri di depannya, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, meskipun pedang ke-10 Asura tidak buruk, namun itu bukanlah ancaman bagi Ling Xiao. Ini adalah buku panduan Ten Annihilation Slash. Ini adalah seni bela diri kelas surga tingkat tinggi yang paling cocok untuk garis keturunan Skyblade. Kembangkan dengan baik dan jangan mempermalukannya. Ling Xiao memberikan buku panduan tebasan pemusnahan 10 kepada Leng Feng. 10 Tebasan Pemusnahan Tubuh Leng Feng bergetar, dan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu Ten Annihilation Slash, dia mengerti bahwa itu adalah seni bela diri kelas surga tingkat tinggi. Seni bela diri terkuat di kerajaan kuno kehancuran besar adalah seni bela diri tingkat surga tingkat rendah. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan langsung menggunakan seni bela diri tingkat surga tingkat tinggi. Bahkan jika seni bela diri itu diciptakan di Tanah Suci Dao bela diri, seni bela diri itu tetap dianggap sebagai seni bela diri tertinggi dari suatu sekte. Seni bela diri itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa. Ten Annihilation Slash diciptakan 10 ribu tahun yang lalu oleh seorang Kaisar Pedang yang memiliki garis keturunan Skyblade. Meskipun Kaisar Pedang hanya berada di tingkat ke-9 dari alam raja, ia pernah menggunakan Ten Annihilation Slash untuk membunuh seorang eksal. Jadi, Ten Annihilation Slash berasal dari asal yang sama denganmu. Momong-momong, kamu harus berterima kasih kepada Chen Feng Dao karena telah memperoleh seni bela diri ini. Ling Xiao tersenyum tipis. Dia tidak menyembunyikan asal-usul Ten Annihilation Slash. Dia menjelaskan bagaimana dia memperoleh Ten Annihilation Slash. Chen Feng Dao benar-benar sial, seni bela diri yang tak tertandingi seperti itu akhirnya diberikan kepada Tuan Muda. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan muntah darah dan mati. Meng Ao dan Liu Xiong Fei terbelalak tak percaya. Putra suci, Chen Feng Dao juga mengolah Ten Annihilation Slash. Jika memang begitu, aku benar-benar ingin mengalaminya. Jika aku mampu membunuh Chen Feng Dao dengan Ten Annihilation Slash, aku akan mampu menghibur jiwa ayahku di surga. Jejak cahaya dingin dan niat membunuh muncul di mata Leng Feng. Momong-momong, aku tidak tahu di mana Chen Feng Dao setelah kembali ke ibu kota. Xia Yunran dan Chen Weishan sudah mati, jadi Chen Feng Dao bukanlah ancaman. Paman Meng, selidiki keberadaan Chen Feng Dao dan serahkan dia ke Leng Feng. Ling Xiao tersenyum ringan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Chen Feng Dao tidak akan bisa melarikan diri. Meng Ao menyeringai. Leng Feng menatap Ling Xiao dengan penuh rasa terima kasih. Ling Xiao tidak hanya memberinya harapan untuk membalas dendam, tetapi dia juga membangkitkan garis darah pedang surgawi untuknya. Dia bahkan mewariskan sepuluh tebasan pemusnahan, seni bela diri yang tak tertandingi. Dia sepenuhnya setia kepada Ling Xiao. Berbudidayalah dengan baik. Ling Xiao menepuk bahu Leng Feng dan tersenyum tipis. Leng Feng sangat berbakat, dan tekat bela dirinya kuat. Ling Xiao berencana untuk mendidiknya dengan baik. Di masa depan, dia pasti akan menjadi landasan sekte Changsen. Setelah rumah iblis dibersihkan dengan metode kejam Ling Xiao, hanya ada beberapa lusin anggota keluarga Ling yang tersisa. Sebagian besar dari mereka berasal dari cabang samping. Mereka pernah dikucilkan dan dijebak oleh Ling Yun Xiang. Oleh karena itu, setelah bergabung dengan Ling Xiao, mereka dianggap setia. Mengenai orang-orang ini, Ling Xiao berencana untuk membesarkan mereka. Setelah Demon Mansion melalui pembaptisan berdarah, ia mulai memancarkan vitalitas yang agung. Ling Xiao mengasingkan diri di rumah iblis selama tiga hari, menstabilkan kultifasinya. Bagaimanapun, terobosannya terlalu cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak, Ling Xiao masih memeriksa dengan saksama untuk memastikan tidak ada masalah dengan dasar seni bela dirinya. Cincin penyimpanan Mouji diperoleh oleh Ling Xiao. Isi cincin itu mengejutkan Ling Xiao. Ada lebih dari lima juta kristal roh. Semua jenis peralatan spiritual dan peralatan berharga berjumlah lebih dari seribu buah. Ada juga banyak ramuan spiritual berharga, pil spiritual, dan daftar nama para pembunuh neraka. Dengan daftar nama ini, seluruh neraka di negara kuno kehancuran besar dapat diberantas sepenuhnya. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia membenci para pembunuh neraka sampai ke akar-akarnya. Jika dia bisa melenyapkan mereka sepenuhnya, dia tentu tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Dia yakin bahwa setelah menyerahkan daftar nama ini kepada Xia Huang, dia akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. 315. Akhirnya, pandangan Ling Xiao tertuju pada sebuah kuku hitam. Paku jiwa pembunuh Dube. Mata Ling Xiao berbinar. Seperti dugaannya, kuku jiwa pembunuh Dube yang paling penting ada di dalam cincin penyimpanan Mouji. Ada banyak harta karun di dalam cincin penyimpanan Mouji, tetapi Ling Xiao paling menghargai paku jiwa pembunuh Dube ini. Paku jiwa pembunuh Dube, kuku jiwa pembunuh bintang tujuh akhirnya terkumpul. Mouji memiliki harta karun, tetapi dia tidak mengetahuinya. Set kuku jiwa pembunuh bintang tujuh ini adalah harta karun yang paling berharga. Ling Xiao mendesah pelan saat jejak kegembiraan muncul di matanya. 10.000 tahun yang lalu, Ling Xiao mengetahui nilai dari Mordero Soul Niles. Itu adalah harta karun yang diwariskan dari zaman kuno. Totalnya ada 360, dan bentuknya seperti Zhou Tian. Konon, jika ke 360 Mordero Soul Niles dikumpulkan, kekuatannya bisa meledak setara dengan senjata tertinggi. Meskipun hanya ada tujuh kuku jiwa pembunuh bintang tujuh di tangan Ling Xiao, semuanya dapat membentuk satu set. Aliran energi di antara keduanya sebanding dengan senjata Dao tingkat rendah. Kuku jiwa pembunuh adalah harta karun yang menargetkan jiwa dan roh primordial. Setelah menyempurnakan kuku jiwa pembunuh tujuh bintang, Ling Xiao yakin bahwa ia bahkan dapat melukai roh primordial bela diri seorang ahli alam mulia. Kuku jiwa pembunuh bintang tujuh dapat dikatakan sebagai kartu truf kuat lainnya milik Ling Xiao. Berdengung. Roh primordial Ling Xiao berkelebat, dan tujuh kuku jiwa pembunuh tersapu ke lautan kesadarannya. Kekuatan roh primordial menyebar, dan dia mulai memurnikan dan memeliharanya. Seharusnya ada paku jiwa pembunuh lainnya di sekte dunia bawah. Jika aku bisa mengumpulkan semua 28 paku jiwa pembunuh, dengan kekuatan 28 konstelasi, aku yakin aku bisa menghancurkan roh primordial seorang ahli alam mulia. Mata Ling Xiao menampakkan jejak ketajaman saat dia berpikir dalam hati. Tiga hari kemudian, Ling Xiao keluar dari pengasingannya. Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni datang ke rumah Raja Iblis bersama-sama, membawa berita yang sangat mengembirakan. Ling Xiao, alam rahasia di pegunungan binatang menakutkan akan segera terbuka. Xia Huang dan dua orang lainnya mengikuti Ling Xiao memasuki ruang rahasia, mata mereka menampakkan sedikit kegembiraan. Dan menurut perhitunganku, alam rahasia itu kemungkinan besar adalah alam rahasia panjang umur yang ditinggalkan oleh sekte panjang umur 10 ribu tahun yang lalu. Mata bijak pendeta pure yang bersinar terang. Apakah akhirnya akan terbuka? Jantung Ling Xiao berdebar kencang, dan pandangan penuh nostalgia muncul di matanya. Dari sudut pandang Ling Xiao, itu tidak mungkin. Alam rahasia itu adalah alam rahasia panjang umur, dan batu giok kuno yang merekam pil pengembalian jiwa ditinggalkan oleh seorang ahli dari sekte panjang umur. Selain itu, ada jejak 10 ribu tahun di atasnya. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi bagi Ling Xiao, itu sama sekali tidak sulit. Apa situasi spesifiknya? Ling Xiao bertanya pada Xia Huang dan dua orang lainnya. Xia Huang tersenyum pahit dan berkata, alam rahasia di pegunungan binatang buas itu secara tidak sengaja ditemukan oleh Ku, Jue Chen, guru spiritual yang murni, dan ayahmu. Diok kuno pil kebangkitan juga diperoleh dari sana. Awalnya, kami pikir hanya kami berempat yang mengetahuinya. Namun, kami tidak menyangka bahwa tanah suci bela diri lainnya sudah mengetahuinya. Hanya karena belum saatnya untuk membukanya, mereka tidak bertindak gegabuh. Tahukah Anda mengapa Sekte Wanshou datang ke ibu kota? Bukan hanya karena mereka ingin menyelidiki kematian seorang tetua makhluk surgawi dari Sekte Wanshou. Yang lebih penting, itu karena alam rahasia. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, fluktuasi spasial dari pegunungan binatang buas semakin kuat. Oleh karena itu, kami berspekulasi bahwa alam rahasia akan terbuka dalam beberapa hari ke depan. Terlebih lagi, Sekte Wanshou, Sekte Matahari Bulan Bintang, Sekte Iblis Terminator, dan Sekte Danogiyok semuanya bergegas ke pegunungan binatang buas. Selain Sekte Dunia Bawah yang paling misterius, hampir semua ahli dari Tanah Suci Marsial Dao dan empat kerajaan kuno juga datang. Ling Xiao mengangguk, Xia Huang dan dua orang lainnya awalnya ingin merauk banyak uang secara diam-diam. Setelah menerobos ke alam mulia, mereka akan pergi ke alam rahasia untuk mencari harta karun. Namun, mereka tidak menyangka semua orang akan mengetahuinya. Bisa dibayangkan betapa tertekannya mereka. Tampaknya tujuan utama Dewa Bulan datang ke ibu kota adalah alam rahasia umur panjang. Dalam ingatan marah, Ling Xiao melihat banyak sekali iblis luar angkasa turun dan adegan pertempuran berdarah di Sekte Panjang Umur. Namun, dalam kehidupan ini, dia tidak merasakan keberadaan alam rahasia panjang umur. Dia menduga bahwa itu pasti telah disegel oleh Jin Se. Mungkin Jin Se benar-benar meninggalkan beberapa informasi atau sesuatu di alam rahasia panjang umur. Oleh karena itu, Ling Xiao harus pergi ke alam rahasia panjang umur. Di wilayah rahasia panjang umur, terdapat banyak sekali ramuan spiritual berharga, senjata suci, dan seni bela diri berharga. Ini adalah fondasi Sekte Panjang Umur, dan semuanya milik Sekte Panjang Umur. Jika tanah suci itu berani memiliki ide, Ling Xiao tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran. Oleh karena itu, kami berencana untuk segera pergi ke pegunungan binatang buas. Begitu alam rahasia itu terbuka, kami akan masuk dan memanfaatkan kesempatan itu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Sekte Umur Panjang menguasai dunia. Mereka memiliki banyak ahli alam mulia dan alam raja. Mereka bahkan memiliki beberapa supreme yang terkenal di seluruh dunia. Terutama orang terkuat di dunia sepuluh ribu tahun yang lalu, supreme yang melahap langit. Jika kita dapat memperoleh beberapa warisan, belum lagi alam mulia, alam raja tidak akan berarti apa-apa. Mata Xia Huang menyala dengan penuh ambisi. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Lagi pula, alam rahasia panjang umur terlalu mengejutkan. Alam rahasia itu jauh lebih kuat daripada alam rahasia delapan kehancuran. Jika daerah kedelapan kehancuran tidak begitu terpencil dan jauh dari benua dewa perang, para pemimpin tertinggi benua dewa perang itu mungkin tidak akan bisa tinggal diam. Jika mereka bisa mendapatkan warisan dari dewa pemakan langit dan Sekte Panjang Umur, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai dewa bergelar yang legendaris. Mereka akan berdiri di puncak daum manusia dan menyentuh alam dewa yang legendaris. Yang tertinggi abadi selama 10 ribu tahun, dan yang dewa abadi. Godaan seperti itu cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali ke Sekte Panjang Umur terlebih dahulu. Sekarang pegunungan binatang buas sedang kacau dan para ahli telah berkumpul, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Sekte Panjang Umur. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melakukannya. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit ketajaman, dan dia sedikit khawatir. Sekte Panjang Umur terlalu lemah. Bahkan dengan perlindungan formasi penyegel dewa panjang umur, sulit untuk melawan para ahli alam mulia dari Tanah Suci Marsial Dao. Terutama pohon pemahaman jalan, mereka tidak bisa membiarkan Tanah Suci Dao bela diri mengetahuinya. Ling Juechen tersenyum dan berkata, Ling Xiao, jangan khawatir. Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Panjang Umur memiliki beberapa hubungan. Kudengar Dewi Bulan telah pergi ke Sekte Panjang Umur. Dengan adanya Sekte Matahari Bulan Bintang di sana, tidak akan ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melakukannya. Dini bulan. Ling Xiao menganggupkan kepalanya. Meskipun Ling Xiao tidak dapat melihat wanita misterius ini, dia mungkin akan melindungi Chang Shen Men demi Ling Xiao. Ling Xiao, Xia Huang, dan Ling Jue berdiskusi sebentar dan akhirnya memutuskan untuk segera berangkat. Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual Matahari Murni masing-masing membawa satu orang. Mereka adalah Xia Hong Xiu, Ling Qingqing, dan Master Jiaomu. 316. Ling Xiao memutuskan untuk membawa Li Ling dan Leng Feng kembali. Meng Ao telah dianugerahi gelar Marsikal Agung oleh Xia Huang dan bertanggung jawab atas pasukan berkekuatan jutaan orang dari negara kuno kehancuran besar serta pengawal kerajaan yang paling elit. Liu Xiong Fei juga dianugerahi gelar Perdana Menteri dan bertanggung jawab atas urusan dalam negeri. Ling Xiao tahu bahwa Xia Huang ingin menjaga hubungan baik dengannya demi dirinya. Ling Xiao menerima niat baik tersebut dan meninggalkan cukup kristal roh dan pil roh untuk Meng Ao dan Liu Xiong Fei. Selama tidak ada kecelakaan, mereka akan dapat menerobos ke alam surgawi segera. Pada saat yang sama, Ling Xiao juga mengajarkan Meng Ao seni bela diri kelas menengah kelas surga, Universal Demon Subduing Halbert. Itu melengkapi Halbert milik Meng Ao dengan sempurna. Di sisi lain, Ling Xiao mewariskan Tiger Soul Divine Saber Selas dan Tiger Soul Divine Saber Selas kepada Liu Xiong Fei. Liu Xiong Fei ahli dalam pedang dan pedang terbang, tetapi bakat alaminya dalam Saber Dao bahkan lebih kuat. Jika dia mengolah Tiger Soul Divine Saber Selas dengan sempurna, maka bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam kerajaan atau bahkan alam raja di masa depan. Setelah mengatur segalanya, Ling Xiao membawa Leng Feng dan Li Ling untuk bertemu dengan Xia Huang dan yang lainnya, bersiap menuju Sekte Changsen. Suara mendesing. Pedang kuno berbentuk naga raksasa melesat ke langit bagaikan pelangi ilahi. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, pedang itu menghilang dari langit di atas ibu kota. Pedang kuno berbentuk naga itu adalah pedang naga desolasi besar, artefak Dao tingkat menengah. Itu adalah senjata dewa terkuat di kerajaan kuno desolasi besar dan juga pedang pribadi Xia Huang. Pedang naga kehancuran besar di bawah kaki Ling Xiao dipenuhi dengan kekuatan naga. Pedang itu seperti naga raksasa yang melintasi surga, dan kecepatannya sangat cepat. Anak suci, ibuku memintaku untuk menyampaikan ini kepadamu. Leng Feng berjalan ke sisi Ling Xiao dan menyerahkan sebuah peta kepadanya. Tinta pada peta itu masih basah, jadi pasti belum lama ini peta itu digambar. Ini adalah lokasi racun dingin. Mata Ling Xiao berbinar, dan langsung mengenali peta yang diberikan Leng Feng kepadanya. Di peta itu terdapat catatan terperinci tentang tempat orang tua Leng Feng secara tidak sengaja memasuki kabut dingin. Orang suci, apakah ada harta karun di lokasi racun dingin itu? Leng Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, ada beberapa ramuan yang sangat penting bagiku. Bantu aku berterima kasih kepada nyonya Leng. Leng Feng melambaikan tangannya dan berkata, sang putra suci terlalu sopan. Ibu saya berkata bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk dapat membantu sang putra suci. Ling Xiao tersenyum. Dengan peta ini, dia akan dapat menemukan ramuan spiritual sembilan surga dengan sangat cepat. Saat itu, dia akan dapat membuat terobosan lain dalam keterampilan rahasia naga leluhur. Tingkat ketiga dari tubuh naga terbang memiliki kemampuan untuk terbang dan menggali tanah. Bila dikombinasikan dengan teknik teleportasi rahasia, bahkan para kultifator alam mulia akan kesulitan untuk menyamai kecepatan Ling Xiao. Lembah tempat racun dingin itu berada tidak jauh dari sini. Aku bisa melihatnya sepanjang jalan. Ling Xiao memperhatikan peta itu dengan cermat dan memberitahu Xia Huang idenya. Xia Huang tentu saja tidak keberatan. Pedang naga kehancuran besar melesat dan melesat menuju pegunungan binatang buas yang tak berujung di bawah. Tepat saat Ling Xiao mengikuti peta dan menuju ke lembah tempat Frosty Miasma berada, Ling Xiao tiba-tiba berhenti. Pegunungan binatang buas yang ganas. Zhao Ritian mengenakan jubah emas dengan mahkota giyok di kepalanya. Ia menunggangi unikon yang ditutupi sisik merah. Ia tampak sangat mencolok. Paman kedua, apakah kamu mengatakan bahwa pegunungan binatang buas ini benar-benar memiliki ramuan pelarut roh sembilan surga? Itulah ramuan raja tertinggi. Bahkan sekte bintang matahari bulan kita hanya punya sedikit. Zhao Ritian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menunggangi unikon dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangan khawatir. Kalau aku bilang ada ramuan spiritual sembilan surga, pasti ada. Ketika kamu mendapatkan ramuan spiritual sembilan surga, kamu akan dapat sepenuhnya mengubah jiwamu menjadi roh primordial yang murni yang legendaris. Pada saat itu, tubuh suci matahari milikmu akan sepenuhnya terbangun. Delapan daerah kehancuran yang kecil tidak akan berarti apa-apa bagimu. Saat itu, bahkan para kultifator alam terhormat pun harus berlutut di hadapanmu. Sebuah suara tua keluar dari tubuh Zhao Ritian saat dia terkekeh. Mata Zhao Ritian menampakkan sedikit kegembiraan saat dia berkata, Paman kedua, apakah aku benar-benar memiliki tubuh yang begitu kuat? Tubuh suci matahari yang legendaris adalah seorang kultifator alam mulia yang terlahir alami. Aku merasa bakatku dalam alkimia sedikit lebih kuat, tetapi bakatku dalam seni bela diri tidak sekuat itu. Aku jauh lebih lemah dari kakak laki-lakiku. Siapa kakak laki-lakimu? Paling-paling, dia memiliki garis keturunan sembilan matahari yang sebanding dengan seorang raja. Selain itu, itu tidak murni. Itu jauh lebih lemah dari tubuh suci matahari milikmu. Dengarkan Paman keduamu. Begitu tubuh suci mataharimu benar-benar terbangun, kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Ada nada meremehkan dalam suara tua itu. Benar-benar, Paman kedua, itu hebat. Zhao Ritian begitu gembira hingga wajahnya memerah. Sudah kuduga. Aku, Zhao Ritian, adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Di masa depan, aku pasti akan menjadi seorang kultifator alam mulia yang tak tertandingi. Aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Begitu aku membangkitkan tubuh suci matahariku, aku pasti akan mengalahkan bocah itu Ling Xiao dan melampiaskan amarahku. Ling Xiao, Erem, anak itu tidak sederhana. Jangan memprovokasi dia, kata suara tua itu. Paman kedua, jangan khawatir. Aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Begitu aku membangkitkan tubuh suci matahari, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Anak itu terlalu sombong. Aku belum pernah melihat orang yang lebih sombong daripada aku, Zhao Ritian. Zhao Ritian mendengus dingin saat matanya dipenuhi amarah. Erem, eh, kita sudah sampai di tanah miasma dingin. Suara tua itu sedikit terdiam. Tiba-tiba, dia merasakan aura misterius dan berseru kaget. Di depan Zhao Ritian, ada beberapa gunung yang menembus awan. Gunung-gunung itu megah. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak dan memancarkan aura yang sunyi. Di antara pegunungan, terdapat sebuah lembah misterius. Lembah itu diselimuti oleh lapisan kabut putih yang berembus ke segala arah. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Tidak ada suara makhluk hidup apapun. Paman kedua, apakah ramuan roh sembilan surga yang kamu sebutkan ada di lembah ini? Zhao Ritian menarik kendali sang unikon, matanya berbinar penuh semangat. Unikon ini adalah binatang iblis tingkat lima puncak. Ia memiliki garis keturunan spesies kuno. Meskipun sangat kurus, ia sangat kuat. Paman kedualah yang membantunya menjinakannya. Benar sekali. Lembah ini memang seperti itu. Namun, kamu harus berhati-hati. Miasma dingin ini sangat aneh. Jika masuk ke tubuhmu, akan sangat merepotkan. Paman kedua memperingatkan. Jangan khawatir. Aku, Zhao Ritian, adalah seorang seniman bela diri. Apa gunanya miasma dingin bagiku? Zhao Ritian sangat mencolok. Matanya dipenuhi dengan kesombongan saat dia menunggangi unikon ke lembah. Berdengung. Miasma dingin berwarna putih itu mengandung sedikit aura dingin. Seolah-olah merasakan kehadiran makhluk hidup, ia mulai beriak dan menyelimuti Zhao Ritian. Enyahlah. Zhao Ritian berteriak dingin. Seketika, kobaran api membumbung di sekujur tubuhnya. Awan merah mengelilinginya dan memancarkan cahaya kemasan samar. Seolah-olah kekosongan itu sedikit bergetar. Itu adalah api surgawi matahari terik yang telah disempurnakan Zhao Ritian. Api surgawi matahari terik tampaknya menjadi musuh miasma dingin. Miasma dingin berwarna putih itu langsung mundur, membuka jalan. Paman kedua, api surgawi matahari terikku tidak buruk, kan? Zhao Ritian tersenyum bangga. Tidak buruk. Aku lupa bahwa kau telah memurnikan api surgawi. Ini bahkan lebih baik. Saat kau mendapatkan ramuan roh sembilan surga, aku akan mengajarimu metode untuk memurnikan pil dao matahari agung yang legendaris. Aku jamin kau akan dapat berubah menjadi roh primordial yang murni. Paman kedua berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Paman kedua. Paman kedua, kamu adalah orang terbaik bagiku. Kakak hanya tahu cara berkultivasi. Dia tidak pernah peduli padaku. Zhao Ritian berkata dengan emosional. Uh, anak bodoh. Siapa yang memintaku menjadi paman keduamu? Ayo pergi. 317. Lembah yang diselimuti oleh kabut dingin itu tidak seberbahaya yang dibayangkan Zhao Ritian. Sebaliknya, lembah itu dipenuhi bunga-bunga dan pohon-pohon kuno. Lembah itu seperti negeri dongeng. Tanaman merambat kuno meliup-liup di dalam lembah. Pohon-pohon kuno itu tinggi dan kuat, memancarkan vitalitas yang luar biasa. Di atas tebing yang jauh, air terjun seputih salju mengalir turun setinggi 3.000 kaki. Air terjun itu mengeluarkan suara gemuruh saat mendarat di kolam dalam di bawahnya. Pena tua kedua, di mana ramuan spiritual sembilan surga. Bukankah mereka mengatakan bahwa ramuan spiritual sembilan surga tumbuh di tempat-tempat berkumpulnya bintang-bintang? Tempat-tempat dengan yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Mengapa tempat ini berbeda dari apa yang kita bayangkan? Zhao Ritian memandang lembah di depannya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada aura dingin di lembah itu. Sebaliknya, ada aura lembut yang menyebar, membuat seseorang merasa hangat di sekujur tubuh. Yin yang ekstrim melahirkan yang, energi bintang yang yang ekstrim. Tempat ini memang merupakan tempat yang penuh harta karun. Ritian, kalau tidak salah, ramuan spiritual sembilan surga seharusnya berada di balik air terjun. Pergi dan bawa kembali. Ini adalah tempat terbaik bagimu untuk menerobos ke roh primordial yang murni. Namun, ramuan roh sembilan surga adalah ramuan raja. Ramuan itu pasti akan dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Kamu harus berhati-hati. Pena tua kedua memperingatkan. Apakah itu di bawah air terjun? Jangan khawatir, tetua kedua. Aku akan berhati-hati. Mata Zhao Ritian berbinar. Dia menunggangi unikon itu ke sisi air terjun dalam sekejap. Kemudian, dia melompat ke belakang air terjun. Saat air terjun seputih salju itu jatuh, airnya memercik dan bergemuruh seperti guntur. Wap air yang tak berujung memenuhi udara, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Setelah Zhao Ritian memasuki air terjun, dia langsung menggigil. Dia merasa tubuhnya hampir membeku. Air terjun itu sepertinya mengandung energi dingin yang ekstrim yang menusuk tulang. Jangan khawatir. Dinginnya air terjun adalah energi yin ekstrim. Itu tidak akan membahayakanmu. Ramuan roh sembilan surga sudah ada di sana. Pergi dan dapatkan. Suara tetua kedua terdengar sedikit bersemangat. Di dinding batu hitam di bawah air terjun, ada sebuah panggung batu. Ada cahaya redup di sekitarnya. Rumput perak tumbuh di panggung batu. Rumputnya memancarkan cahaya keperakan. Daunnya sehalus biok dan memancarkan aroma samar. Seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya. Itu benar-benar rumput spiritual sembilan surga. Mata Zhao Ritian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melompat maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih rumput perak. Hati-hati. Zhao Ritian juga merasakan krisis pada saat yang sama ketika suara paman kedua terdengar. Gemuruh. Di belakangnya, aura dingin dan membunuh memenuhi udara. Lebih jauh lagi, sinar cahaya perak melesat melintasi langit dan mendarat di punggung Zhao Ritian. Sinar itu memancarkan kekuatan agung dan membuatnya terpental. Weng. Rune-rune berkedip-kedip di tubuh Zhao Ritian. Jubah emasnya bersinar terang, memancarkan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Itulah sebabnya dia tidak terluka. Baru pada saat itulah Zhao Ritian menyadari bahwa seekor ular piton perak besar telah muncul di belakangnya. Panjangnya lebih dari seratus kaki dan tubuhnya ditutupi sisik perak yang berkilauan. Sepasang mata merah darahnya menatap Zhao Ritian dengan aura pembunuh. Secara khusus, ada sarkoma perak di kepalanya. Ular piton guntur perak. Siapakah yang menyangka akan ada binatang sekejam itu? Sepertinya ia ingin menunggu hingga rumput spiritual sembilan surga matang sepenuhnya sebelum menelannya untuk berubah menjadi naga petir. Sungguh ambisius. Namun, ia hanya berada di puncak peringkat lima. Ia bukan ancaman. Ritian, pergi dan bunuh ia. Suara terkejut paman kedua terdengar saat ia menjelaskan situasi kepada Zhao Ritian. Ternyata ular piton petir perak memiliki jejak garis keturunan naga petir abadi. Ia dianggap sebagai mutasi abadi dan dapat mengendalikan petir. Ia sangat kuat. Rumput spiritual sembilan surga memiliki efek magis pada ular piton guntur perak. Rumput itu mungkin dapat mengaktifkan garis keturunan naga guntur dan mengubahnya sepenuhnya menjadi seekor naga. Rumput roh sembilan surga adalah milikku, Zhao Ritian. Matilah. Zhao Ritian mendengus dingin. Dia tidak senang karena disergap oleh ular piton petir perak. Tiba-tiba, sebuah pedang perang seputih salju muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyelaukan dan niat pedang yang kuat. Pedang itu menebas ke arah ular piton petir perak. Gemuruh. Ular piton petir perak mengeluarkan desisan panjang dan mengibaskan ekornya di langit. Ular itu memancarkan kilat perak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika pedang tempur itu mendarat di tubuh ular piton petir perak, suara logam beradu terdengar. Percikan api beterbangan dan lengan Zhao Ritian menjadi mati rasa. Pedang tempur itu hampir terlepas dari tangannya. Ledakan. Ular piton guntur perak menyemburkan bola petir perak ke arah Ling Xiao. Mata Zhao Ritian membelalak. Tanpa ragu, dia melancarkan pukulan. Api surgawi matahari terik berkumpul di sekitar tinjunya. Api itu langsung menelan bola petir itu dan meledakkannya. Aura misterius dan kuno terpancar dari tubuh Zhao Ritian. Aura itu langsung menekan silver thunder piton, memancarkan aura yang membuat jiwa seseorang bergetar. Ular piton petir perak yang tadinya ganas, gemetar. Jejak ketakutan terlihat di matanya. Ketika Zhao Ritian melihat kesempatan itu, ia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang seputih salju menenggelamkan ular piton petir perak. Ular itu mengeluarkan jejak darah dan banyak sisik di tubuh ular piton petir perak hancur. Bunuh ular piton petir perak. Pil iblisnya sangat berharga. Pil itu akan sangat bermanfaat bagimu. Jangan biarkan dia lolos. Tetua kedua baru saja menggunakan auranya untuk menekan ular piton petir perak. Suaranya lemah saat berbicara. Jangan khawatir, tetua kedua. Aku pasti akan membunuhnya. Zhao Ritian menenangkan dirinya dan berkata dengan percaya diri. Aura yang ditekan oleh tetua kedua tampaknya mengandung kekuatan yang dapat langsung menyerang jiwa seseorang. Ular piton petir perak memandang Zhao Ritian dengan lebih tenang. Sebaliknya, ada sedikit ketakutan di matanya. Ledakan. Ular piton petir perak itu kembali mengibaskan ekornya. Setelah membuat Zhao Ritian terlempar, ular itu berubah menjadi cahaya perak dan terbang menuju dasar air terjun. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zhao Ritian sangat marah. Dia memegang pedang perangnya dan jubah emasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengejar ular piton petir perak dan memasuki kolam dalam di bawah air terjun. Gemuruh. Uap air melonjak dan cahaya pedang menyala di kolam yang dalam. Namun, keadaan segera kembali normal. Zhao Ritian mengejar ular piton petir perak ke kedalaman kolam. Wuih. Pada saat ini, kilatan petir kemasan melintas di langit, menembus racun dingin di luar lembah dan memasuki lembah. Yin Yang Ekstrim melahirkan Yang. Energi bintang Yang Yang Ekstrim. Ini memang tempat tumbuhnya ramuan spiritual sembilan surga. Kalau tidak salah, ramuan spiritual sembilan surga seharusnya berada di balik air terjun. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit kegembiraan. Di tangannya, batu penggambar ki memancarkan cahaya perak yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Batu penghisap ki yang diberikan Jifei Suan kepadanya mengandung jejak aura ramuan roh sembilan surga. Selama dia berada dalam jarak seribu kaki dari ramuan roh sembilan surga, batu penghisap ki akan menyala. Ling Xiao meminta Xia Huang dan yang lainnya untuk menunggunya di luar lembah sementara dia memasuki lembah dengan batu penghisap ki. Benar saja, dia menemukan ramuan roh sembilan surga. Ling Xiao melompat dan menggunakan teknik rahasia pemakan langit. Auranya sepenuhnya tersembunyi saat ia terbang menuju air terjun. Ling Xiao tahu bahwa ramuan roh sembilan surga adalah raja dari semua ramuan. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan ramuan roh sembilan surga tanpa diketahui siapapun. Jika tidak, akan terjadi pertempuran sengit. Unikon, mungkinkah orang lain telah memasuki tempat ini? Mata Ling Xiao berbinar saat melihat unikon di samping air terjun. Matanya berbinar dan dia terbang ke arah belakang air terjun dengan kecepatan yang lebih cepat. 318. Di lembah itu, air terjun besar mengalir ke bawah. Setelah Ling Xiao melompat ke air terjun, dia segera melihat bilah rumput berwarna perak di tebing hitam. Itu benar-benar rumput spiritual sembilan surga. Mata Ling Xiao berbinar gembira. Namun, dia sangat berhati-hati dan tidak langsung mencabut rumput. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya dengan kekuatan jiwanya. Dia tidak menemukan bahaya apapun. Aneh, rumput spiritual sembilan surga ini tidak dijaga oleh binatang iblis. Siapa yang meninggalkan unikon? Ling Xiao merasa aneh, tetapi dia tetap melompat ke panggung batu. Rumput spiritual sembilan surga bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang. Daunnya berkilau dan tembus cahaya, dan aromanya tercium ke hidungnya. Kelihatannya sangat lembut. Ling Xiao dengan hati-hati mengambil rumput roh sembilan surga dan menaruhnya di dalam kotak diok. Ia menaruhnya di cincin panjang umurnya. Dengan rumput roh sembilan surga ini, aku hanya perlu mengumpulkan beberapa ramuan roh lainnya dan aku bisa mulai menerobos ke tubuh naga terbang. Lalu, aku akan bisa terbang. Mata Ling Xiao berkilat penuh harap. Meskipun kipemakan langitnya sangat padat dan dapat membuatnya terbang dalam waktu singkat, ia tidak dapat terbang dalam waktu lama atau menempuh jarak jauh. Para kultifator mempelajari seni bela diri dan memahami segala hal di dunia. Mampu terbang dan melepaskan diri dari belenggu bumi merupakan godaan yang tak tertahankan bagi setiap orang. Gemuruh. Pada saat itu, kolam di bawahnya mulai bergetar hebat. Gelombang air yang tak berujung melonjak ke langit dan meledak di udara. Riak yang kuat menyebar. Ada riak-riak pertempuran. Mungkinkah ada seseorang yang berkelahi di kolam renang? Mata Ling Xiao berkilat saat ia memikirkan unikon di luar air terjun. Ia menduga bahwa pemilik unikon ingin memetik rumput roh sembilan surga dan diserang oleh binatang iblis. Apakah mereka sedang bertarung? Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum aneh. Jika memang begitu, maka dialah yang memetik buah itu. Jika pemilik unikon tahu tentang ini, dia pasti akan muntah darah karena marah. Mengaum. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, disertai ledakan yang mengguncang langit. Seolah-olah ada makhluk kuat di kolam yang menghancurkan dirinya sendiri. Kolam hitam itu langsung berubah menjadi merah. Aliran cahaya yang menyelaukan membubung ke langit dan menuju ke arah Ling Xiao. Ling Xiao melambaikan tangannya dan cahaya itu mendarat di telapak tangannya. Cahaya itu berubah menjadi pil yao perak yang berkilauan. Pil itu tampak mengalir dengan cahaya yang indah dan ada jejak petir perak di sekitarnya. Itu sangat aneh. Itu adalah inti iblis dari ular piton petir. Mata Ling Xiao berkedip-kedip. Dari warna dan aura inti monster, dia langsung mengenali asal-usul inti monster ini. Ular piton petir perak memiliki jejak garis keturunan naga petir abadi. Ular ini dapat dianggap sebagai varian abadi dan sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa jika garis keturunannya dibersihkan sepenuhnya, ular ini bahkan dapat berevolusi menjadi naga petir abadi. Sudah sepantasnya ular piton perak petir melindungi rumput roh sembilan surga. Ling Xiao mengangguk. Pada saat ini, ular petir bercincin perak di pergelangan tangannya terbangun. Tepatnya, ular itu dibangunkan oleh Yao dan milik ular petir perak. Ular itu menunjukkan jejak urgensi dan keinginan. Kamu ingin inti Yao ini? Ling Xiao sedikit terkejut. Ular petir bercincin perak itu mengangguk berulang kali. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan seperti manusia. Ular petir bercincin perak juga memiliki garis keturunan naga sejati dan dapat mengendalikan kekuatan petir. Yao dan milik ular petir perak sangat menarik baginya. Jika ular itu dapat menyempurnakannya sepenuhnya, ular itu mungkin dapat menembus ke tingkat kelima. Baiklah, inti Yao ini milikmu. Ling Xiao tersenyum dan menyerahkan Yao dan milik ular petir perak kepada ular petir bercincin perak. Ular petir bercincin perak dengan gembira dan penuh kasih sayang mengusap lengan Ling Xiao. Tubuhnya melilit ular petir perak dan mulai mengekstrak dan memurnikan energi Yao dan. Meskipun Yao dan milik ular petir perak sangat berharga, namun tidak berguna bagi Ling Xiao. Akan tetapi, Yao dan sangat menarik bagi ular petir bercincin perak. Yao dan dapat digunakan untuk mengolah kekuatan ular petir bercincin perak dan menyerahkannya kepada Sue Wei untuk melindungi dirinya di masa mendatang. Ledakan. Pada saat ini, sebuah gelombang meledak di kolam yang dalam. Zhao Ritian, mengenakan jubah emas dan rambut hitamnya berkibar, bergegas keluar dari kolam. Matanya penuh dengan kesombongan. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Ling Xiao dan Yao dan dari Silver Thunder Python di tangannya. Berhenti di situ. Ling Xiao, mengapa kamu ada di sini? Yao dan milik Silver Thunder Python itu milikku. Kembalikan padaku. Zhao Ritian meraung. Wajahnya penuh amarah dan matanya hampir menyemburkan api. Zhao Ritian bertarung dengan ular peton perak petir. Meskipun ular peton perak petir sangat kuat, Zhao Ritian mendapat bantuan dari paman kedua. Pada akhirnya, ia berhasil menekan ular peton perak petir. Siapa yang tahu bahwa ular peton perak petir lebih baik mati daripada menyerah? Pada akhirnya, ia lebih baik menghancurkan dirinya sendiri daripada menyerah pada Zhao Ritian. Ular petir perak meledak berkeping-keping di kolam dalam, hanya menyisakan satu pil Yao. Zhao Ritian awalnya ingin mengumpulkan rampasan perang, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan memetik hasil jeripayahnya. Dan orang ini adalah orang yang paling dibencinya, Ling Xiao. Zhao Ritian, mengapa kamu di sini? Jangan bilang kalau unikon di luar itu milikmu. Yao dan dari Silver Thunder Python ini terbang ke tanganku secara otomatis. Apa hubungannya denganmu? Pergilah bermain di tempat lain. Setelah melihat Zhao Ritian, mata Ling Xiao menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka akan melihat Zhao Ritian di sini. Dan melihat penampilan Zhao Ritian, dia hampir menjadi gila. Menatap Pil Yao di tangan Ling Xiao, dia dipenuhi amarah. Zhao Ritian sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia menunjuk Ling Xiao dan berkata, Ling Xiao, ular peton petir perak itu telah kubunuh. Pil Yaonya secara alami milikku. Kenapa aku di sini tidak ada hubungannya denganmu? Ramuan penghilang roh sembilan surga milikku. Ah! Tatapan Zhao Ritian tertuju pada panggung batu. Ketika dia menyadari bahwa ramuan penghilang roh sembilan surga telah hilang, tubuhnya membeku. Seolah-olah seluruh keluarganya telah terbunuh. Dia berteriak ketika api mulai menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Lupakan Yao dan milik Silver Thunder Python. Ramuan penghilang roh sembilan surga terkait dengan apakah Zhao Ritian dapat mencapai roh primordial yang murni. Itu adalah hidupnya. Ling Xiao mengambil ramuan penghilang roh sembilan surga lebih buruk daripada membunuhnya. Ling Xiao, aku akan membunuhmu. Mata Zhao Ritian memerah. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Gelombang kemarahan menyerbu kepalanya. Tanpa berpikir dua kali, dia menyerang Ling Xiao. Wuih! Pedang di tangan Zhao Ritian memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya pedang itu tak tertandingi. Pedang itu menyapu langit dan menebas ke arah Ling Xiao. Namun, bagi Ling Xiao, pedang ini bahkan tidak sebanding dengan pedang Asura ke-10 milik Leng Feng. Itu sama sekali bukan ancaman. Teknik pedangmu tidak buruk, tapi masih terlalu lemah. Suara tenang Ling Xiao terdengar. Kemudian, dia melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang dahsyat itu jatuh dari langit. Kekuatan itu mengandung kekuatan agung yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan itu seperti gunung suci yang menekan ke bawah. Kekuatan itu tak terhentikan. 319. Ledakan. Pukulan Ling Xiao menembus lapisan ki pedang dan mendarat di pedang perang. Seketika, cahaya suci yang menyilaukan bersinar terang. Kekuatan yang besar dan tak tertandingi muncul, menyebabkan ekspresi Zhao Ritian berubah drastis. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar oleh Ling Xiao, menabrak kolam dalam di bawahnya. Batuk, batuk. Zhao Ritian bergegas keluar dari kolam dalam. Meskipun jubah emas di tubuhnya telah memblokir sebagian besar kekuatan, pukulan Ling Xiao terlalu mengerikan. Pukulan itu telah melukai organ dalamnya. Pukulan ini juga membangkitkan amarah Zhao Ritian. Dia terkejut sekaligus geram. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana Ling Xiao bisa menjadi lebih kuat lagi? Pukulan itu sama hebatnya dengan langit. Itu membuatnya merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang ahli alam surgawi yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkan segalanya. Hah! Ling Xiao sedikit terkejut. Dia tidak menahan pukulan itu, tetapi dia tidak menyangka Zhao Ritian, yang tampaknya hanya berada di tingkat ke-6 alam Grandmaster, mampu menangkis pukulannya tanpa mengalami cedera serius. Apakah itu jubah emas? Itu sebenarnya adalah artefak Dao. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat jubah emas di tubuh Zhao Ritian. Ada rune samar yang menyebar, seolah-olah ada resonansi misterius dengan langit dan bumi di sekitarnya. Ini adalah kekuatan artefak Dao, yang terjalin dengan kehendak langit dan bumi, dan memiliki kekuatan misterius. Ling Xiao tidak menyangka Zhao Ritian begitu kaya. Di seluruh kerajaan kuno tandus besar, hanya Xia Huang yang memiliki artefak Dao. Bahkan di Tanah Suci Dao Beladiri, artefak Dao dianggap sebagai harta paling berharga dari sekte tersebut. Paman kedua, apakah ada cara untuk membunuh Ling Xiao? Dia terlalu suka menindas. Ramuan penghancur roh sembilan surga dan inti iblis ular piton perak petir adalah milikku. Mengapa dia harus datang saat ini? Dia terlalu tidak tahu malu dan terlalu penuh kebencian. Zhao Ritian meraung dalam hatinya dan memanggil Paman kedua. Ritian, jika aku tidak mengintimidasi ular piton perak petir, aku mungkin akan mencoba menekan Ling Xiao. Namun, aku tidak punya cara lain sekarang. Lagi pula, Ling Xiao terlalu aneh. Aku bisa merasakan ancaman darinya. Jika tidak perlu, sebaiknya jangan memprovokasi dia. Suara Paman kedua yang tua dan lemah terdengar. Paman kedua, bukankah kamu maha kuasa? Bahkan kamu tidak bisa menghadapi anak ini. Zhao Ritian berkata dengan tidak percaya. Master kedua menghela nafas dan berkata, Ritian, aku hanya jiwa sekarang, dan aku tidak memiliki tubuh fisik. Aku sama sekali tidak dapat menggunakan kemampuan yang kuat. Pokoknya, jangan memancing Ling Xiao. Paling-paling, kita hanya memberinya ramuan pelarut roh sembilan surga dan inti iblis ular piton perak petir. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ada sedikit rasa sakit dan ketidakberdayaan dalam suaranya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Wajah Zhao Ritian langsung berubah jelek. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Ling Xiao, kau mengembalikan rumput pembuang roh sembilan surga kepadaku. Aku tidak menginginkan inti iblis ular piton perak petir lagi, aku akan memberikannya kepadamu. Namun, kamu harus mengembalikan rumput pembuang roh sembilan surga kepadaku. Zhao Ritian melotot ke arah Ling Xiao dan berkata, tidak mau menyerah. Harta surgawi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Kamu mengatakan bahwa rumput pelarut roh sembilan surga dan inti iblis ular piton perak guntur adalah milikmu, jadi itu milikmu. Jika Anda mampu, Anda dapat menelpon salah satu dari mereka dan menanyakan apakah mereka setuju. Pergilah dari sini, atau aku tidak akan menahan diri lagi. Ling Xiao menatap Zhao Ritian dan tersenyum. Sejujurnya, meskipun Zhao Ritian ini sombong, angkuh, dan arogan, Ling Xiao tidak memiliki perasaan buruk terhadapnya. Setiap kali dia melihat Ling Xiao, Zhao Ritian akan mengalami nasib buruk. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu, dan dia bahkan memberikan rumput pelarut roh sembilan surga dan inti iblis ular piton perak guntur kepada Ling Xiao. Mendengar kata-kata Ling Xiao yang tidak tahu malu, Zhao Ritian gemetar karena marah. Dia menatap Ling Xiao dengan marah dan tidak berdaya. Ling Xiao, Zhao, katakan padaku. Apa yang harus kulakukan agar kau mengembalikan rumput pelarut roh sembilan surga kepadaku? Tak peduli apakah itu kristal spiritual, senjata, inti iblis, atau harta surgawi, asalkan kau bersedia mengembalikan rumput pelarut roh sembilan surga kepadaku, aku bersedia menukarnya denganmu. Zhao Ritian merasa hatinya berdarah. Ia merasa kecewa karena menyadari bahwa ia tidak sebanding dengan Ling Xiao. Bahkan ketika rumput pelarut roh sembilan surga direnggutnya, ia hanya bisa memohon kepada Ling Xiao untuk mengembalikannya. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Rumput pelarut roh sembilan surga sangat berguna bagiku. Kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan menemanimu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia terbang keluar dari air terjun. Ling Xiao, kau, bajingan. Zhao Ritian sangat marah hingga hampir menangis. Matanya merah karena merasa dirugikan. Itulah rumput pelarut roh sembilan surga. Selama dia bisa mendapatkan rumput pelarut roh sembilan surga, dia akan mampu membentuk roh primordial yang murni secara menyeluruh. Saat itu, dia akan mampu membangkitkan tubuh suci matahari. Dia akan mampu mendominasi delapan daerah terpencil dan menaklukkan dunia. Namun, harapan indah itu dipadamkan secara kejam oleh Ling Xiao. Tidak, aku harus mendapatkan rumput pelarut roh sembilan surga. Zhao Ritian mengertakkan giginya, terbang keluar dari air terjun dan mengejar Ling Xiao. Ling Xiao dengan mudah memperoleh rumput pelarut roh sembilan surga dan bahkan memberinya inti iblis ular piton perakotir. Dia dalam suasana hati yang baik. Namun, Ling Xiao menyadari bahwa Zhao Ritian juga telah bergegas keluar dari air terjun. Dia menunggangi unikornnya dan mengejarnya. Zhao Ritian, apakah kamu ingin dipukuli? Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Pergilah saat suasana hatiku sedang baik. Ling Xiao memandang Zhao Ritian dari sudut matanya dan berkata perlahan. Zhao Ritian ketakutan setengah mati. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk menatap Ling Xiao dan berkata, jalan ini bukan milikmu. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Apa hubungannya denganmu? Ling Xiao tersenyum tipis dan mengabaikannya. Jika Zhao Ritian ingin mengikutinya, biarlah. Ling Xiao tidak akan pernah memberinya rumput pelarut roh sembilan surga. Setelah meninggalkan lembah yang diselimuti kabut dingin, Ling Xiao melihat Xia Huang dan yang lainnya menunggu di luar. Kau keluar secepat ini. Apakah Anda menemukan obat spiritual yang Anda butuhkan? Xia Huang dan yang lainnya bertanya dengan heran. Ling Xiao baru berada di lembah kurang dari 15 menit. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Terlebih lagi, mereka juga melihat Zhao Ritian yang mengikuti di belakang Ling Xiao. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Mengapa Zhao Ritian ada di sini? Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Ling Xiao tersenyum tipis. Di sisi lain, wajah Zhao Ritian menjadi gelap. Ling Xiao telah memperoleh ramuan roh sembilan surga dan pil iblis ular perak petir. Seolah-olah Ling Xiao telah mencuri buah persiknya. Kalau begitu, ayo berangkat. Tuan Muda Zhao, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Xia Huang tersenyum tipis saat tatapannya tertuju pada Zhao Ritian. Bagaimanapun juga, Zhao Ritian berasal dari Sekte Bintang Bulan Matahari. Dengan hubungan antara kerajaan kuno tandus besar dan Sekte Bintang Bulan Matahari, Xia Huang tidak bisa mengabaikannya. Kalian bisa pergi. Jangan khawatirkan aku. Wajah Zhao Ritian menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Jika begitu, Tuan Muda Zhao, kita akan bertemu lagi. 320. Wuih. Pedang naga tandus besar itu seperti seekor naga yang melesat di langit. Pedang itu berubah menjadi pelangi yang menyala-nyala saat menuju ke arah Sekte Changsen. Ling Xiao berdiri di atas pedang naga tandus besar saat angin bertiup di sekelilingnya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin saat tatapan penuh harap muncul di matanya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Sekte Changsen. Apakah Sue Wei baik-baik saja? Setiap kali memikirkan sosok yang mengemaskan itu, Ling Xiao akan merasakan kehangatan dalam hatinya. Mungkin hanya Sue Wei yang tidak peduli jika Ling Xiao adalah orang yang tidak berguna atau jenius. Dia akan tetap di sisinya selamanya. Sarjana bijak, lihat. Suara Leng Feng menyala jalan pikiran Ling Xiao. Ling Xiao sedikit terkejut saat melihat ke arah yang ditunjuk Leng Feng. Di belakang pedang naga tandus besar, sebuah kereta perang api yang menyala-nyala terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, mengikuti dari dekat pedang naga tandus besar. Di kereta perang yang berapi api itu, Zhao Ritian mengenakan jubah emas. Tatapannya tertuju pada Ling Xiao sambil menggertakkan giginya. Ling Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka orang ini begitu gigih. Namun, kereta perang api itu memancarkan Aura Rune Kuno. Itu sebenarnya adalah artefak dao yang kuat. Zhao Ritian memiliki terlalu banyak harta karun sehingga Ling Xiao pun terkejut. Orang ini benar-benar harta karun. Tuan muda, haruskah kita memberinya pelajaran? Kilatan dingin melintas di mata Leng Feng. Ling Xiao melambaikan tangannya dan berkata, jangan ganggu dia. Kalau dia mau ikut, biarkan saja dia ikut. Pedang naga tandus besar itu sangat cepat. Setelah beberapa jam, ia telah melintasi pegunungan binatang buas yang menakutkan dan tiba di daratan yang luas. Di kejauhan, ada gunung mengjulang tinggi yang menembus awan. Gunung itu memancarkan Aura Kuno dan tak terbatas. Gunung itu sangat megah. Itu adalah Sekte Changsen. Ling Xiao terkejut. Mereka akhirnya kembali. Pedang naga tandus besar segera berhenti di kaki Gunung Changsen. Gunung Changsen ditutupi oleh formasi penyegel Dewa Changsen. Ling Xiao tidak ingin terburu-buru ke puncak gunung. Dia ingin kembali ke pavilion Jinsei untuk memeriksa Sue Wei terlebih dahulu. Mata Xia Huang dan yang lainnya dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun mereka semua tahu tentang Sekte Panjang Umur, selain Guru Jiaumu, tidak ada orang lain yang pernah ke Sekte Panjang Umur. Legenda mengatakan bahwa Sekte Panjang Umur ini adalah tanah suci seni bela diri yang pernah mendominasi benua Dewa Perang 10.000 tahun yang lalu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Sekte Panjang Umur ini hanya mewarisi beberapa seni bela diri dan sama sekali berbeda dari Sekte Panjang Umur 10.000 tahun yang lalu. Ling Xiao, apakah ini Sekte Changsen? Xia Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte Panjang Umur tampak sangat biasa. Meskipun ada beberapa istana dan pavilion di puncak gunung, mereka tidak memiliki kemegahan tanah suci bela diri. Gunung Panjang Umur diselimuti awan dan kabut. Gunung itu tampak tenang dan damai. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi berdiri dalam jumlah besar, hijau dan anggun. Benar sekali, ini adalah Sekte Panjang Umur. Ayo berangkat! Ling Xiao menganggup dan memimpin Xia Huang dan yang lainnya menaiki Gunung Panjang Umur. King King, Xia Hongxiu, Li Ling, dan Leng Feng semuanya sangat penasaran. Bagaimana Sekte Changsen yang tampak biasa saja bisa membesarkan monster seperti Ling Xiao? Pada saat ini, telinga Ling Xiao berkedut. Dia mendengar suara perkelahian datang dari depan. Matanya berkedip dan dia bergegas mendekat. Hahaha, apakah kamu mengaku kalah? Asal kau bilang Ling Xiao sampah, aku akan membiarkanmu pergi. Di tengah hutan, seorang pemuda berjubah merah tertawa dingin. Matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Di bawah kakinya ada seorang pemuda berjubah hitam. Dia tampak sangat tampan, tetapi wajahnya sangat pucat. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi amarah dan penghinaan. Dia berusaha keras untuk berdiri, tetapi kisejati di tubuhnya dihamburkan oleh pemuda berjubah merah itu. Dadanya terasa berat dan dia merasa seperti tercekik. Pemuda berjubah hitam itu adalah Deng Yalin. Di belakang Deng Yalin ada sekelompok murid sekte panjang umur. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Di belakang pemuda berjubah merah, ada beberapa pemuda berjubah merah lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan. Karena kedua pemuda berjubah merah ini adalah murid sekte matahari bulan bintang, sebuah tanah suci bela diri. Saya tidak yakin, Sein itu bukan sampah. Kalau Sein ada di sini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menandinginya. Deng Yalin berkata dengan susah payah. Matanya dipenuhi amarah. Dia telah menembus level pertama alam naga harimau dan mengolah tinju setan pelindung yang diajarkan Ling Xiao kepadanya. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, pemuda berjubah merah yang menginjaknya terlalu abnormal. Dia juga berada di level pertama alam naga harimau, tetapi dia dapat dengan mudah menekannya. Alasannya adalah karena pemuda berjubah merah itu sudah mengembangkan vis inten. Meskipun Deng Yalin hampir memahami vis inten, dia masih sedikit kurang. Siapa menurut Ling Xiao dia? Beraninya dia menyebut dirinya orang suci. Jika dia berani berada di sini, kakak senior Liu tidak perlu melakukan apapun. Aku sendiri yang bisa menekannya. Sekte kecil sekali. Kalian tidak tahu apa-apa. Pemuda berjubah merah itu melirik pemuda dengan kultivasi tertinggi di belakangnya dan tersenyum. Deng Yalin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu mengaku kalah? Asal kau mengateli Ling Xiao sampah, aku akan biarkan kau pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Cahaya dingin melintas di mata pemuda berjubah merah itu. Energi bawaan di bawah kakinya bersinar terang dan niat membunuh menyebar ke arah Deng Yalin. Deng Yalin menggigil. Namun, dia dengan keras kepala menatap pemuda berjubah merah itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baiklah, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemuda berjubah merah itu tersenyum jahat. Energi bawaan yang kuat di bawah kakinya meledak dan dia akan membunuh Deng Yalin. Wuih. Pada saat ini, sosok dingin terbang melintasi langit seperti sambaran petir hitam. Dalam sekejap, telapak tangan menghantam pemuda berjubah merah itu. Siapa ini? Pemuda berjubah merah itu gemetar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak menyangka ada yang berani menyerangnya. Ledakan. Kekuatan ilahi yang dahsyat menyapu, dan pemuda berjubah merah itu langsung terlempar oleh serangan telapak tangan itu. Dia batuk darah dan mengeluarkan banyak sekali darah, dan Qigang Siantian yang kuat mendatangkan malapetaka di tubuhnya, langsung menghancurkan semua meridiannya dan melumpuhkan kultifasinya. Seorang pemuda berjubah hitam muncul di tengah kerumunan. Ia memancarkan aura dingin dan tatapan matanya acuh-ta'acuh. Tak seorang pun berani menatap matanya dan mereka semua menundukkan kepala. Itu Leng Feng. Beraninya kau menyentuh murid-murid sekte Changsen. Apakah kau ingin mati? Ling Xiao berjalan perlahan dari kejauhan. Meskipun ada senyum di wajahnya, senyumnya dingin. Pandangannya tertuju pada murid-murid sekte matahari bulan bintang. Orang suci. Sang Santo telah kembali. Benar-benar Sein. Hebat sekali. Hahaha. Bajingan-bajingan ini berani bersikap sombong. Sein akan memberi mereka pelajaran. Ketika para murid sekte Changsen melihat Ling Xiao, mereka terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka berteriak. Itu Ling Xiao. Terima kasih telah menonton!